Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, Martin, Paul dibatalkan karena dipotong, dia mengakui, saya melakukannya untuk Marquez. Kabar selanjutnya, terjungkali MotoGP Inggris 2021 Marquez beberkan kondisi usai pulang dari rumah sakit. Terakhir, hasil kualifikasi MotoGP Inggris 2021 tempat di posisi 8 ini respon Valentino Rossi. Seperti apa beritanya? Oke mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. George Martin memiliki polep di Silverstone yang dibatalkan karena memotong lintasan. Mengapa dia melakukannya? Mark Marquez ada hubungannya dengan itu. Memang, waktu 1 menit 58,8 itu luar biasa. Luar biasa, tidak terjangkau, bahkan terlalu banyak. Mengingat faktanya, bahkan George Martin, pembalap yang dikreditkannya pada akhir kualifikasi untuk Grand Prix Inggris, tidak menghubunginya. Atau lebih tepatnya, pembalap Ducati Pramak benar-benar menghentikan kronometer pada upan balik itu. Tetapi hanya berkat potongan kurva. Sebuah ketidakteraturan yang mau tidak mau, membuat race direction membatalkan best time trailnya dan membuatnya kembali ke posisi keempat di grid awal. Pada bagian dari Spanyol, tidak ada kontroversi. Dia adalah orang pertama yang mengakui, dengan senyum, bahwa dia benar-benar melakukan manuver menyinggung. Setelah saya tiba di Park Verme, saya segera menjelaskan bahwa mereka akan mengambil waktu itu dari saya, katanya kepada Sky Sport. Bukan niat saya untuk mendapatkan pole position seperti itu. Jika saya harus melakukannya, saya melakukannya dengan baik. Ya, tetapi jika Martin tahu betul dia tidak akan lolos begitu saja, lalu mengapa dia memutuskan untuk mendorong batas sirvit? Alasannya, lebih sederhana dari yang diharapkan. Saya melakukannya karena saya memiliki marques di depan saya. Pada saat itu saya sendirian dan saya berpikir, jika saya ingin merebutkan pole position, saya butuh jejak, jelasnya. Jadi saya memotong tikungan delapan, si camp, di bagian dalam, untuk masuk ke kereta mark. Dan sebenarnya saya melakukan lap terakhir di belakangnya. Sebuah kebiasaan yang datang dari jauh. Bahkan ketika saya membalap di mototree di mana Anda harus banyak bermain di lintasan, saya biasa melakukannya, jelas George. Kali ini bagaimanapun, itu tidak membawanya dengan baik. Pole position ketiga berturut-turut begitu kabur. Hanya ekstrim. Latihan bebas MotoGP Inggris 2021 dibuka dengan kecelakaan yang dialami sejumlah pembalap. Jumat 27 Agustus 2021, rider Repsol Honda Mark Marquez termasuk yang mengalami insiden tersebut pada latihan bebas sesi pertama. Juara dunia MotoGP enam kali itu terjatuh dalam kecepatan 273 km per jam. Dan terlihat berguling-guling dengan sangat kencang sebelum akhirnya berhenti di tengah lintasan. Beruntung, Marquez bisa bangun dan berjalan tanpa cedera dari insiden dalam kecepatan tinggi itu. Meski begitu, The Baby Alien tetap dilarikan ke rumah sakit untuk memeriksa matanya yang terasa tidak nyaman setelah latihan bebas kedua selesai. Menurutnya, ada pasir yang masuk ke dalam matanya sehingga harus dibersihkan dengan pertolongan petugas medis. Setelah mendapatkan perawatan, Marquez dinyatakan mampu untuk menjalani latihan bebas dan kualifikasi pada hari kedua di Silverstone. Lalu pembalap asal Spanyol itu berharap bisa mempertahankan performa baiknya di sesi latihan bebas kedua yang berakhir di posisi kelima. Pemelihatan saya baik-baik saja, tetapi ada pasir di dalamnya. Setelah itu saya pergi ke rumah sakit dan mereka membersihkan semuanya dan mengatakan bahwa besok saya akan baik-baik saja. Kata Marquez dilansir dari The Race Sabtu 28 Agustus 2021. Malam ini saya perlu istirahat dan menutup mata, tetapi saya senang karena kami memulai dengan baik. Mari kita lihat apakah kami dapat mempertahankan level ini hingga hari Minggu-ingguhnya. Rekan satu timnya di Repsol Honda Paul Espargar mengatakan bahwa kecelakaan yang menimpa Marquez saat latihan bebas disebabkan oleh suhu ban yang dingin. Dia berpendapat bahwa itu bukanlah kesalahan rekannya dan bisa terjadi pada siapa saja. Saya melihat kecelakaannya dan 100% itu karena ban yang dingin. Saya melihatnya dan saya membayangkan dia akan sedikit lambat karena dia keluar dari kotak pit. Ini sebenarnya bukan kesalahan pembalap, ini adalah sesuatu yang bisa terjadi pada siapa saja. Ungkas Espargaro Seperti diketahui, Marquez juga masih dalam masa pemulihan sidara yang dialaminya. Pada tahun lalu, sampai saat ini dia mengaku masih sering menyuntikkan obat penahan rasa sakit sebelum balapan MotoGP. Valentino Rossi dari Petronas Yamaha S.A.T. menempati posisi 8 di kualifikasi MotoGP Inggris 2021 yang berlangsung di sirkuit Silverstone Sabtu 28 Agustus 2021 malam waktu Indonesia Barat. Ternyata, hasil itu sudah membuat dedakter. Julukan Valentino Rossi kuas. Valentino Rossi mengakhiri kualifikasi MotoGP Inggris 2021 dengan waktu 1 menit 59,531 detik. Hasil tersebut adalah yang terbaik kedua bagi Valentino Rossi sepanjang musim ini setelah sebelumnya start keempat di MotoGP Qatar 2021. Dedakter, julukan Valentino Rossi, merasa bisa tampil lebih cepat di Silverstone dan puas dengan catatan waktu yang didapatnya selama latihan bebas dan kualifikasi. Menurutnya pemilihan ban yang tepat memengaruhi hasil balapan nanti malam. Saya merasa kecepatan yang lebih baik di sini dibandingkan dengan Qatar di mana saya berada di urutan keempat di grid. Sebab, saya berada di dalam 10 besar sepanjang latihan bebas hari ini. Kata Valentino Rossi dilansir dari laman resmi Yawaha Minggu 29 Agustus 2021. Saya merasa baik dengan motornya. Jadi, sekarang kami hanya perlu membuat pilihan ban yang tepat untuk hari balapan. Sulit untuk memprediksi seperti apa? Perasaan di balapan. Karena terkadang Anda bisa kuat saat latihan tetapi lebih lambat di balapan, impuhnya. Selain itu, Valentino Rossi berharap bisa mempertahankan posisinya dan finish di urutan 10 besar. Namun, dia khawatir startnya yang kurang baik akhir-akhir ini bisa membuatnya melorot keluar dari posisi 10 terdepan. Semoga saya akan terus merasa baik besok. Baru-baru ini start saya belum yang terbaik. Jadi, kami perlu memperbaikinya dan memastikan saya tetap berada di jalur selama lepem buka. Kami kemudian akan melihat seperti apa kecepatan kami. Saya akan memberikan yang maksimal dan mencoba untuk tetap berada di 10 besar. Jelas legenda asal Italia tersebut. Meski hanya menargetkan finish 10 besar, target menyelesaikan balapan di posisi podium takkan dilepas Valentino Rossi begitu saja. Sebab, jika finish 3 besar itu merupakan podium ke-200 Valentino Rossi di kelas premier. Terlepas dari itu, pada kualifikasi MotoGP Inggris 2021, Paul Espargaro dari Repsol Honda akan memulai balapan di posisi terdepan. Di belakangnya ada Francesco Bagnea dari Ducati Lenovo dan sang pembuncak klasmen Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha di posisi ketiga. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.